Terima kasih. 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 Kalau kita ngomongin soal ide itu bagus ya. Dalam artian, ini kan akan jadi center of attention nanti kalau kita ngomongin soal sense. Dan plasmanya gede banget. Ya? Tapi kalau gue ngasih saran, ini treatment kita udah berapa kali pake. Pake plasma gede kayak gini. Gue pengen sesuatu yang beda. Jadi jangan setiap kita masuk ke tempat rame atau mal kayak gini yang memang ada sitting areanya, kita selalu pake fasilitas plasma. Gue pengen ada sesuatu yang lain gitu kali ini. Sebenernya saya mau banget menggunakan plasma besar yang ada di luar. Tapi karena Temi dan tim melamar bilang kalau treatment itu sudah sering digunakan, maka saya putuskan untuk mengganti ke plasma lain sebagai media pemutaran video yang saya buat. Oke, ini pas banget. Gimana? Boleh, boleh. Setuju gak lo? Setuju, setuju. Kalau gue sih suka nih, menarik. Tapi nanti... At least temennya mau cari tempat makan gitu. Iya. Nanti dia klik apa, tiba-tiba muncul hiti lu gitu kan. Oke. Boleh. Ini kita udah fix ya, sama-sama suka ya. Sekarang kita tentuin mau dimana nih eksekusi pelamarannya. Mungkinnya mau gimana? Saya mau nyisir agak outdoor. Outdoor? Outdoor. Di bunderan depan, mau gak? Yang ada lambang. Jauh ya? Sekitar Ramu aja. Sekitar Ramu aja. Saya sih pernah lihat di daerah sana, di luar sana, ada kayak kolam gitu. Kolam? Iya. Ada kolam, ada rooftopnya gitu, kayak model rooftop gitu. Oh, ngarah ke depan? Ke depan, ke jalan, ke parkiran. Kita lihat? Boleh, mau lihat. Setelah menentukan plasma yang akan kita gunakan, kamu mengajak saya ke area kolam sebagai tempat pelamaran. Saya agak bingung. Karena jarak dari plasma tersebut ke area kolam sangat jauh. Yang ada di benak saya pada saat itu, bagaimana cara membawa Vita ke area kolam tersebut. Kalau pakai apa? Mobil kayak apa? Mobil-mobil radio kontrol gitu. Oh, pakai drone. Benar-benar. Tapi mungkin nggak drone masuk ke dalam mall? Nanti sih, aku mungkin akan ngomong soal ke izinan segala macam itu. Oke gini, coba izin. Kalau pakai drone dari pintu masuk itu sampai ke sini, boleh nggak? Itu yang pertama. Nah, nanti ngakalin yang dari plasma untuk sampai ke pintunya. Benar kata Irwan, coba pakai RC, radio kontrol. Lucu nih. Ketika mendengar mengenai radio kontrol, saya rasa ini adalah ide yang sangat menarik. Dan menurut saya, Vita pasti akan senang. Video-nya buat dia tadi dia bikin gimana? Nah, video itu video apa? Itu, itu. Video kayak, apa? Ungkapan saya sih, gue dari awal ketemu. Sampai proses penembakan segala macam. Dan akhirnya saya menjatuhkan hati buat serius dan ingin ngelamar dia. Yaudah, kita janjian dua hari lagi setelah hari ini gimana ya? Boleh. Sama ingat, izin buat mainin drone dan RC di dalam. Siap. Oke? Irwan? Sampai ketemu di... Boleh. Apa? Bikin video ya? Iya. Oke, nanti tes yang ngemenin. Makasih banget. Jadi siap buat kelamaran Vita? Harus siap. Harus siap. Thank you, Mas. Sama-sama. Setelah saya mendengarkan konsep pelamaran yang kamu inginkan, saya semakin kagum dengan konsep video yang akan kamu berikan untuk Vita. Dan timpun tidak keberatan untuk membantu kamu dalam membuat video tersebut. Macet tadi jalan. Iya, Mbak, macet. Lumayan. Nanti baru balik kerja juga, kan? Oh, iya, Mbak. Ini? Ini kemarin ceritaku sama dia dari awal aku pertama kali ketemu. Oh, yang Mas Bilang mau bikin sendiri itu. Iya. Berarti nanti di Vita-nya ini ya bahannya. Gimana? Oke, boleh juga bikin sendiri. Boleh ya, lumayan ya. Siap-siap. Yaudah yuk, biar enggak kemampuan. Boleh. Target yang mau dateng, gimana tuh? Gila. Sub indo by broth3rmax